Pemirsa Indonesia akan melawan Singapura pada semifinal Piala AFF 2020. Dari puluhan pertumbuhan di segala ajang, Indonesia masih unggul, namun beda cerita jika di Piala AFF, Singapura lebih mendominasi. Indonesia menghadapi Singapura dalam semifinal Piala AFF 2020 yang akan digelar 2 leg pada 22 dan 25 Desember 2021. Indonesia berstatus juara grup B, usai menang 3 kali dan seri sekali. Sementara Singapura mewakili grup A sebagai runner-up, usai menang 3 kali dan kalah sekali. Walau berstatus runner-up grup, Singapura bukanlah lawan mudah, terutama di ajang Piala AFF. Indonesia memang punya sejarah dominan atas Singapura, namun itu hanya di era sepak bola klasik. Dua DKD belakangan sepak bola Singapura berkembang pesat. Bahkan sepanjang sejarah melawan Singapura di turnamen AFF, dalam 9 kali pertemuan, Indonesia hanya bisa 3 kali menang. Sementara dari segi prestasi di Piala AFF, Singapura merupakan macan Asia Tenggara dan sudah meraih 4 kali juara. Sedangkan Indonesia hanya spesialis runner-up sebanyak 5 kali. Namun pertemuan Indonesia dan Singapura kali ini tentu berbeda dengan laga-laga sebelumnya. Indonesia kali ini mengandalkan tenaga muda dengan usia rata-rata skuad 23,6 tahun. Sementara Singapura kombinasikan muda tua dengan usia skuad rata-rata 27,63 tahun. Jelang laga Singapura dipastikan kehilangan Sakir Hamzah dan Gabriel Kuak karena cedera. Namun posisi sebagai tuan rumah jadi keuntungan. Sedangkan pelat Indonesia, Shin Taeyong, menyatakan bintang muda Egi Maulana Fikri belum bisa dimainkan di lag pertama. Untuk menjaga stamina karena baru tiba dari Slovakia. Kemungkinan winger berusia 21 tahun akan dimainkan pada lag kedua 25 Desember mendatang.